Pada tanggal 18 Juli tahun 2019, sebuah studio anime yang banyak menghasilkan anime populer terbakar. Bencana tersebut merupakan suatu tragedi yang sangat menyedihkan dalam sejarah studio tersebut. Peristiwa ini memakan banyak korban, di mana salah satu dari korban yang ada merupakan seorang veteran dari studio tersebut. Nah, bagi kalian yang sudah tahu tentang berita lama ini, tentunya kalian tahu studio yang gue maksud. Yap, studio tersebut adalah Kyoto Animation yang telah banyak menciptakan anime-anime populer dan berkualitas seperti Koe no Katachi, Violet Evergarden, Kobayashi Cinema Dragon, dan juga Keon. Dilansir dari website MyAnimalist, saat ini studio KyoAni duduk pada posisi pertama sebagai top company yang terdaftar di MyAnimalist. Kesuksesan tersebut merupakan kesuksesan yang diperoleh dengan waktu yang panjang, di mana dalam perjalanan lahirnya KyoAni Studio, terdapat kisah-kisah yang menarik untuk diulik ulang. Di video ini, gue mau coba ngebagiin suatu kisah tentang berdirinya suatu studio yang dapat dikatakan sebagai Household of Slice of Life, yang awalnya hanyalah suatu perusahaan kecil tempat untuk mengisi waktu luang ibu-ibu rumah tangga. Dan kira-kira siapa aja yang terlibat dalam kesuksesan studio KyoAni. Well, if you want to know more, let's discuss with me. Adakah dari kalian yang pernah menonton anime Violet Evergarden atau Koe no Katachi? Kedua anime tersebut termasuk anime populer garapan KyoAni Studio. KyoAni adalah singkatan dari Kyoto Animation. Awalnya, nama perusahaan ini bukanlah Kyoto Animation, melainkan Kyoto Anime Studio. Kyoto Anime Studio didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Yoko Hatta dan Hideyaki Hatta. Awalnya, ide pendirian Kyoto Anime Studio hanyalah diniatkan untuk mengisi waktu luang ibu-ibu rumah tangga dengan menggambar sel anime di bawah nama Kyoto Anime Studio. Dan ide tersebut muncul dikarenakan latar belakang Yoko yang awalnya memanglah seorang painter untuk suatu studio anime bernama Musi Production. Untuk kontribusi Kyoto Anime Studio bisa kita lihat pada anime klasik seperti Magical Girl Classic dari Pierrot, Mirai Kiesatsu Urasiman, Urusei Yatsura, dan sebagainya. Pertumbuhan yang baik dari Kyoto Anime Studio membuat Hideyaki percaya diri untuk benar-benar mendirikan perusahaan animasi dengan mengganti nama perusahaan yang awalnya Kyoto Anime Studio dengan Kyoto Animation. Dimana Hideyaki akhirnya menjabat sebagai presiden perusahaan, kemudian istrinya yaitu Yoko menjadi kepala operasional. Dan setelah satu tahun Kyo Ani resmi berdiri, Kyo Ani mulai membentuk departemennya sendiri. Seperti departemen animasi, kemudian ada guru seni, dan juga departemen fotografi. Pada saat itu, Kyo Ani mulai menggarap berbagai macam subbagian dalam suatu produksi anime, seperti pengerjaan In Between Art untuk Kimagure Orange Road tahun 1987, Ki Animation Dirty Pair of Art and Mr. Ajiko pada tahun 1988, dan Art Background Neon Genesis Evangelion untuk 1995. Ya, meskipun hanya mengerjakan subbagian pada awalnya, Kyo Ani tetap menangani dengan baik setiap apa yang dipercayakan kepada mereka, dan menghasilkan suatu karya yang sangatlah berkualitas. Usaha tersebut bisa dikatakan tidak sia-sia, dikarenakan dengan melakukan totalitas tersebut, Kyo Ani dapat mendapatkan pengakuan lebih cepat dari beberapa perusahaan-perusahaan besar. Suatu ketika, produser legendaris yaitu Mitsuhisa Ishikawa, tertarik dengan Kyo Ani Studio, dikarenakan kontribusinya dalam membantu Tatsunoko Productions. Mitsuhisa Ishikawa merupakan pendiri dari IG Productions, di mana pada masa ini, studio tersebut merupakan studio yang menggarap anime Haikyuu. Selain itu, Mitsuhisa Ishikawa juga dikenal sebagai produser untuk banyak film, seperti Ghost in Shell atau Neon Genesis Evangelion, The End of the Evangelion. Mitsuhisa Ishikawa mempercayakan Kyo Ani Studio untuk menjadi co-produser untuk anime Zilon. Hal tersebut merupakan pengalaman pertama bagi Kyo Ani Studio, di mana mereka tidak menjadi subunit lagi dalam produksi anime, akan tetapi memegang keseluruhan dari produksi anime tersebut. Dalam upaya untuk membuat Kyo Ani Studio lebih berkembang, mereka pun memulai membuat animasi pertamanya yang berjudul Shiawasete Nani. Shiawasete Nani merupakan suatu film pendek atas permintaan suatu kultus di Jepang yang bernama Happy Science. Dan anime ini juga merupakan awal debut dari Tatsuya Ishihara yang sampai saat ini berperan penting dalam setiap pembuatan anime-anime Kyo Ani Mation seperti menjadi sutradara atau storyboarder. Nah, selain pembuatan Shiawasete Nani, Kyo Ani Studio saat itu juga mengharap suatu animasi yang berjudul Noroi No One Piece. Anime ini disutradarai oleh almarhum Kigami Yoshiji yang merupakan korban dari tragedi kebakaran Kyo Ani tahun 2019. Jika kalian lihat ulang anime Noroi No One Piece, kalian dapat mengetahui kalau anime tersebut merupakan arah yang diambil Kyo Ani Studio dalam membuat anime-anime mereka saat ini. Dengan arahan dari Kigami, Noroi No One Piece dapat memperlihatkan ekspresi karakter yang sempurna di mana memandukan perhatian pada gerakan dengan tingkat elastisitas yang tepat dalam animasi, di mana acting yang teliti seperti ini akan terasa luar biasa di saat-saat terbaik. Apalagi untuk debut sutradara dan studio yang sebetulnya merupakan proyek kecil. Kigami yang saat itu masih belum bergabung dengan Kyo Ani Studio melihat bahwa Kyo Ani Studio merupakan suatu studio yang memiliki bakat dari kru kreatif yang secara teknis brilian, di mana mereka menunggu orang yang tepat untuk datang dan memoles mereka. Oleh karena itu, dalam suatu momen, Kigami bergabung dengan Kyo Ani Studio atas request dari Hideaki, selaku presiden Kyo Ani. Di dalam Kyo Ani, selain menjadi sutradara, ia juga menjadi mentor untuk staff muda yang ada di Kyo Ani Studio. Jika Shiawa Setenani merupakan animasi pertama yang dikerjakan oleh Kyo Ani, maka Full Metal Panic Fumofu merupakan anime TV pertama kali yang dikerjakan langsung oleh Kyo Ani Studio. Pengerjaan anime ini disutradarai oleh Yasuhiro Takemoto, yang saat ini juga mengharap anime Kobayashi Chino My Dragon. Ya, namanya juga masih awal memulai, saat itu dapat dikatakan jika kemampuan Yasuhiro masih belum sebagus sekarang, di mana kurangnya kehangatan dalam anime yang dipertontonkan. Selain itu, pada awal pembuatan Fumofu, Kyo Ani masih belum memiliki sumber daya yang cukup sehingga masih perlu melakukan outsourcing untuk beberapa episodenya. Dan untuk beberapa episode yang disoutsourcingkan tersebut, ternyata kurang mampu untuk memenuhi ekspektasi dari eksekusi seseri yang ditunjukkan. Akan tetapi, terlepas dari kekurangannya, Fumofu merupakan suatu anime yang patut untuk dihargai, di mana dengan adanya Fumofu sebagai pengebrak, kita sekarang dapat melihat judul lain karya Kyo Ani Studio seperti Air, Suzumiya Haruhi no Yutsu, Lucky Star, Keon, Hyoka, Ibeke Oponium, Kobayashi Chino My Dragon, dan Violet Evergarden. Ada yang bilang, kalau cara kesuksesan tidak selalu dapat disalin, seperti halnya dengan Kyo Ani Studio, di mana muncul suatu pertanyaan, mengapa studio anime tidak meniru cara yang telah dilakukan oleh Kyo Ani Studio? Dan, jawaban yang ada ternyata dapat mengecilkan hati, yaitu mereka harus berpegang teguh pada keyakinan mereka untuk waktu yang lama untuk menjadi seperti apa mereka sekarang. Selain itu, komunikasi antar staff dalam tempat kerja mengalir dengan lembut serta berusaha untuk menangani setiap langkah dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah keunggulan dari staff perempuan. Nah, untuk meniru hal tersebut dapat dikatakan merupakan hal yang sulit dilakukan saat ini, mengingat resiko manajemen yang semakin hari semakin memperhatinkan. Hmm, memang budaya sukses dari Kyo Ani Studio tidak bisa kita salin, akan tetapi tidak sepenuhnya hal tersebut benar. Dari kisah yang gue sudah sebutkan tersebut, terdapat suatu sikap yang bisa kita ambil di mana Kyo Ani memiliki pikiran untuk terus maju ke depan dengan melihat seluruh peluang yang ada. Dan peluang tersebut muncul dikarenakan upaya mereka untuk membuat suatu karya dengan totalitas tidak peduli hal seremeh apapun itu. Di mana, jika saja saat mereka masih mengerjakan sub-bagian dalam produksi anime dan hasil mereka tidak memuaskan, Kyo Ani mungkin saja tidak menjadi Kyoto Animation Studio yang kita kenal seperti sekarang. Nah, gimana? Menurut kalian, pembahasan tentang Kyo Ani ini menarik nggak sih? Kalau menarik, kalian bisa saja request untuk pembahasan lainnya di kolom komentar. Dan, kalau misalkan ada salah kata, nggak usah malu-malu untuk memberikan koreksi kalian juga di kolom komentar. Hai, buku no video miteku rite arigato. Jaa, matane! Sampai jumpa!